Hai mtk lovers jumpa lagi dengan saya Dudi Ferianto ya kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal ya ya di sini ditanyakan adalah berapa banyak bilangan 5 ya yang berbentuk n pangkat 4 ditambah 4 ya Oh ya Pak paling jelas disini salah satunya adalah 5 ya kalau kita ganti n sama dengan 1 ya 1 pangkat 4 ditambah 4 sama 5 5 itu adalah bilangan 5 tapi apakah hanya 5 karena yang disini yang ditanyakan adalah berapa banyak ya ya 5 itu hanya salah satu contohnya mungkin ya ya untuk mengejar soal seperti ini kita akan coba berusaha untuk memfaktorkan bentuk ini ya n pangkat 4 4 sendiri kita tahu bahwa 4 sama dengan 2 pangkat 2 n pangkat 4 ini bisa kita ubah menjadi n kuadrat yang berpangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 nah ingat bahwa ingat bahwa kalau kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat ini ini kan sama dengan A ditambah B dikuadratkan dikurangi 2 kali AP ya 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 sekarang kita ubah untuk yang ini sama dengan N kuadrat dikurangi 2 kali N kuadrat kali 2 sama dengan N kuadrat plus 2 kuadrat dikurang 4 N kuadrat ya kalau kita lihat lagi bentuk ini sendiri ini bisa kita ubah menjadi N kuadrat plus 2 kuadrat ini bisa kita ubah menjadi 2N yang dikuadratkan ya sekarang ingat lagi bahwa kalau kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat ini bisa kita fokuskan menjadi jadi A min B dikali A plus B ya sehingga bentuk yang ini bisa kita fokuskan lagi jadi ini A nya ini B nya ya jadi N kuadrat ditambah 2 ditambah 2N dikali dengan N kuadrat ditambah 2 dikurang 2N ya ternyata kita bisa memfaktorkan bentuk ini menjadi bentuk pefaktoran seperti ini ya nah sekarang kita ingat lagi bahwa bilangan 5 adalah bilangan yang mempunyai tepat 2 faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri jadi salah satu diantara ini pasti 1 ya nah sekarang kita misalkan kita misalkan yang ini yang sama dengan 1 yang sebelah ini sama dengan 1 N kuadrat ditambah 2 2N ditambah 2 sama dengan 1 sehingga kita peroleh N kuadrat ditambah 2N plus 1 sama dengan 0 ya jadi kalau kita ya ini ini sama dengan N plus 1 kuadrat sama dengan 0 disini kita peroleh N nya sama dengan negatif 1 jadi kalau N nya sama dengan 1 eh N nya sama dengan negatif 1 kita lihat bentuk yang sebelah kanannya menjadi negatif 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 2 min 2 ditambah min 2 dikali min 1 yaitu plus 2 ya ternyata kalau ini yang sama dengan 1 ini sama dengan 5 jadi ya salah satunya yaitu memang sama dengan 5 tadi ya yang kita kita jadikan contoh ya ya jadi salah satunya adalah bilaan prima itu adalah 5 jadi untuk kasusnya ini N pangkat 4 plus 4 ini sama dengan 5 nah sekarang bagaimana kalau yang sebelah kanan yang sebelah kanan sekarang kita lihat untuk kasus kedua ya gimana yang sebelah kanan ini yang sama dengan 1 ya jadi N kuadrat ditambah 2 dikurang 2N ini yang sama dengan 1 sekarang N kuadrat min 2N ya ditambah 1 sama dengan 0 ini kalau kita faktorkan jadi N min 1 kuadrat sama dengan 0 ya ternyata yang memenuhi hanya N sama dengan 1 jadi kalau ini sama dengan 1 N nya ternyata nilainya sama dengan 1 ya sekarang kita lihat bentuk milih ini hasilnya seberapa 1 kuadrat yaitu 1 ditambah 2 ditambah 2 kali 1 yaitu 2 ternyata 95 jadi sama seperti yang tadi ya kalau yang ini 991 ini yang 5 kalau ini yang sama dengan 1 ini yang 5 jadi ternyata memang untuk bentuk N pangkat 4 ditambah 4 ya yang memenuhi yang menemukan bilangan terima yaitu hanya 5 jadi berapa banyak bilangan terima yang berbentuk N pangkat 4 ditambah 4 ya hanya ada 1 hanya ada 1 2 yaitu apa yaitu 5 ya demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini ya untuk semoga channel ini dapat bermanfaat bagi para siswa maupun para guru maupun para penggemar-penggemar matematika lainnya ya sampai jumpa di pemasan pembahasan lainnya selamat menikmati